Intro Hah? Abhijar Al-Ghivari Anaknya Ustadz Jeffrey Al-Buhori Almarhum Pemeran Roy Nih, bener Gimana, setuju gak? 16 Desember 2020 IDN Pictures Menyelenggarakan press conference Dan mengumumkan para pemain Film Balada Si Roy Siapakah pemeran Roy? Siapa menduga Abhijar Al-Ghivari Pemain yang tidak diunggulkan Tiba-tiba Ditunjuk memerankan Tokoh Roy Intro Abhijar Al-Ghivari Nih Akhirnya ditunjuk Fajar Nugros Sebagai sutradara dari IDN Pictures Atau IDN Pictures Sebagai Pemeran Tokoh Roy Tiba-tiba Tiba-tiba Gunjang Ganjing Para pembaca Balada Si Roy Generasi pertama Tiba-tiba Menjadi Muda lagi Siapa dia Abhijar Al-Ghivari Banyak orang Yang tadinya Menjagokan Biwan Bagaimana ceritanya Fajar Nugros Bisa Menunjuk Abhijar Al-Ghivari Bagaimana ceritanya? Abhijar Al-Ghivari Tadinya Mau memerankan Tokoh Andi Sahabat Roy Malah Jadi Roy Intro 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 32 tahun Balada Si Roy Novel serial yang saya tulis Tokohnya Roy Bad Boy Bertanggung jawab Peduli pada lingkungan Bandel Melindungi Tiba-tiba hadir di depan Para pembaca Pembaca pertama mungkin usianya di atas 40 tahun sekarang Dan pembaca generasi kedua yaitu anak-anaknya serta generasi milenial sekarang fansnya Abhijar Al-Ghivari Siapa Roy? Siapa Abhijar? Saya sebagai penulis setuju apa tidak? Pada tanggal 16 Desember 2020 di IDN Pictures Pada tanggal 16 Desember 2020 di IDN Pictures diselenggarakan press conference kemudian diumumkan ke halayak ramai bahwa Abhijar Al-Ghivari Putra dari Ustadz Jefri Al-Buhari Al-Marhum Ditunjuk sebagai pemeran Roy Bagaimana ceritanya? Fajar Nubro sebagai sutradara menulis di Instagram Di akun Instagramnya bahwa Sebetulnya dia sudah mencari tokoh Roy Pemerannya maksudnya 2 tahun yang lalu Dari sejak 2018 Dia mencari-cari Memilih ini, memilih itu Memilih Yang ini, yang itu Kemudian dia sudah menunjuk B1 Di hari terakhir Tiba-tiba ada seseorang Yang melintas di depan Fajar Nubros Sambil menyapa Assalamualaikum Suaranya Menurut Fajar Nubros Berat Memiliki kekuatan Fajar langsung menoleh Melihat anak muda itu berlalu Kemudian Dia bertanya Siapa Abhijar Al-Ghivari Ngapain kesini Casting untuk peran Andi Temannya Roy Kata Fajar Besok suruh datang lagi Dan besok Abhijar datang lagi Naik motor Fajar Mengajak Ngobrol Misalnya Siapa ayahnya dan sebagainya Ternyata Abhijar memiliki Kesamaan dengan Tokoh Roy Yang saya ciptakan di Baladasi Roy Misalnya Roy anak yatim Abhijar juga anak yatim Roy senang binatang Abhijar juga senang binatang Hampir mirip Roy Gagal sekolah Abhijar juga gagal sekolah Penulisnya juga gagal Nah Lalu Fajar Tanpa sungkan lagi menunjuk Kamu Berperan jadi Roy Kemudian Biwan dipanggil Fajar Meminta maaf Dan ternyata Gayung bersambut Biwan juga tidak Tidak merasa cocok Merasa tidak cocok Ditunjuk sebagai Roy Biwan justru Interestnya Dulah Jadi bagaimana Cocok apa tidak Saya sebagai penulis Ya cocok lah Saya melihat Dia tidak Kebarat-baratan Tidak bule ya Yang saya khawatirkan Justru bule Nah Roy cocok Hitam kulitnya Ya kecoklatan lah Karena terpanggang Matahari Saya merasa senang Pertama karena saya Bersahabat dengan ayahnya Saya dulu Kerja di RCTI Dari 1996 Sampai 2008 Pernah Tahun berapa Saya lupa Memegang program Religi Judulnya Cafe Soleh Di mana Ustadz Jeffrey Albuhori Sebagai Ustadz Yang memberikan Tausia Jauh sebelum itu Ketika dia di Teater Hananda Sejak tahun 1990 Saya sudah Mau wawancarai dia Dia saya ajak Ke Serang Jumpa fan Di Serang Apalagi dia Nyantren di Gintung ya Jadi intinya Abizar Algifari Persis seperti Roy Terutama Dia juga berdarah Banten Saudara-saudaranya Banyak ditaktakan Dan tanggapan Dari beberapa Pembaca Baladasiro juga Terutama garis keras Mereka merasa Cocok dengan Abizar Algifari Nah dia juga Memakai topi Laken Seperti saya Jadi ada jodoh Ya Gayanya juga Tengil Suaranya terutama Suaranya Tidak cempreng Saya khawatir cempreng Jadi suaranya Memiliki power Nah itu yang Kemudian Membuat saya Cocok Saya Acungkan Profesiat ya Buat Fajar Nugros Dan Susanti Dewi Yang sudah dengan jeli Memilih Abizar Algifari Sebagai Tokoh Roy Tokoh Roy Yang 32 tahun Berada Di dalam Benak Pembaca Insya Allah Shooting Januari Mudah-mudahan Tayang Tidak lebih Dari Pertengahan tahun Setelah Lebaran Dan kita bisa Duduk Dengan tenang Di bioskop Mudah-mudahan Trend pandemi Covid-nya Menurun Setelah ini Saya akan Membicarakan tentang Feby Rastanti Si Dewi Venus Dengan Tidak lebih Tidak lebih Tidak lebih Bioskop Bioskop Indonesia Mudah-mudahan Selepas Lebaran Saksikan terus Golagong TV Dunia kata Dunia imajinasi Dunia kita semua Tentang literasi Semua ada disini Golagong TV Tentang literasi Semua ada disini Tidak lebih Tidak lebih Tidak lebih Tidak lebih